Intro Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah pada bulan ini Madrasa Aliyah Takfidul Quran Istiqamah Sambas Kurbalingga mengadakan dauro Dauro itu sendiri secara etimologi atau bahasa secara luhotan adalah merupakan perputaran atau perjalanan dan secara istilah adalah dikatakan sebagai dauroh Qur'annya yang mana para santri itu fokus menghafalkan kitab suci Al-Quran selama satu bulan penuh dan selama satu bulan ini Alhamdulillah para santri mampu menambah hafalannya ada yang dua jus, ada yang tiga jus, empat jus, dan bahkan enam jus sesuai dengan tujuan dauroh itu sendiri adalah Tarkiyatu Takfidil Quran untuk meningkatkan hafalan para santri dan selama satu bulan ini santri dibimbing khusus oleh ustad dan ustadanya masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halakoh terbimbing dengan ustad sampai jam setengah tujuh lalu istirahat, makan, mandi, dan lain-lain setelah itu lanjut lagi halakoh pada jam delapan sampai jam setengah sebelas jadi jam sebelas sampai jam satu untuk isoma lalu lanjut lagi halakoh sampai jam dua untuk jam lima sampai isya digunakan untuk isoma lalu habis isya sampai jam sembilan untuk halakoh kembali setelah itu kesannya untuk dauroh kali ini kami merasa sangat senang bisa berinteraksi dengan pelukuran lebih fokus tanpa memikirkan pelajaran dan memikirkan hal-hal lain di sekolah kesan untuk seluruh santri baik putra maupun putri semangat kesan untuk dauroh kali ini adalah kita fokus dan terus semangat untuk meraih cita-cita yang mulia kesan untuk dauroh kali ini adalah sangat bahagia sekali saya bisa memperkenalkan dengan tenang dan fokus kesan selama saya dauroh di Pratin, Serang adalah suasananya yang asri hijau juga pesanan alam yang hijau membuat kami santri mati kelas 10 dan 11 yang dauroh di Pratin menjadi lebih mudah untuk menghafal terima kasih kesan-kesan dari saya sih ya bisa aja sih cuman dengan feel yang hijau dengan suasana yang dingin membuat kita tuh jadi lebih enak berbual sama kalam terus enak banyak saja jalan semangat selamat menikmati selamat menikmati